Hai selamat malam teman-teman semua trader kali ini kita akan masuk kembali ke satu materi yaitu tentang trik pasar atau trik market pada press action jadi trik market ini adalah tipuan pasar ya yang sering terjadi pada pergerakan harga dalam bentuk candle yang sering memanipulasi arah kelihatannya mau naik gitu ya tetapi airnya turun kelihatannya mau turun tetapi ternyata dia naik gitu ya itu namanya trik pasar nah trik pasar ini terjadi pada semua periode waktu nah pada tampilan ini adalah pasangan mata uang euro dan saya akan memperlihatkan trik pasar yang sering terjadi pada press action dan tentunya ini sangat membingungkan bagi teman-teman yang masih baru dalam mempelajari candle nah disini ada satu buah contoh trik pasar dalam bentuk candle seperti ini trik pasar biasanya terjadi pada market yang satway atau flat ya sesudah trend dia biasanya kalau sesudah trend akan terjadi satway kemudian habis satway akan terjadi trend ini adalah timeframe satu jam pada mata uang euro Anda bisa melihat di sini ini ada tanggal 19 November nah tidak semua candle itu candle yang berukuran bodi besar katakanlah dia adalah marobuju itu pasti membawa trend ada kalanya justru kehadiran candle besar ternyata trendnya sudah selesai sehingga kita terkecoh waktu itu nah ini adalah sebuah contoh di sini kemudian di sini juga iya kenapa harga candle sebesar ini kenapa tidak melanjutkan perjalanan kemudian dia turun kembali nah ini adalah contoh-contoh candle eh trik pasar yang sering terjadi seperti candle ini candle merah nah kita memimpin sebelum candle candle ini terjadi candle candle yang lainnya terjadi baru ada satu buah candle merah yang hijau ini semuanya belum terjadi jadi keluarlah satu candle merah seperti ini tentu secara psikologis dalam pandangan press action ini ini akan terjadi penurunan gitu ya akan terjadi penurunan tetapi eh untuk meletakkan satu buah dasar pandangan yang secara komprehensif tidak bisa kita dasarkan hanya karena satu buah candle yang mungkin perlu digarisbawahi ya kalau untuk melihat secara total eh keseluruhan perspektif eh pergerakan trend tidak hanya bisa di di identifikasi dengan hanya satu buah candle oke kita akan membedah kenapa candle ini tidak melanjutkan perjalanan kenapa candle yang ini melanjutkan perjalanan kenapa candle ini tidak melanjutkan perjalanan tentu ada yang mendasarinya ya ini dia satu jam nah biasanya yang mendasarinya adalah karena kita mungkin beralasan ini candle ini tidak jadi turun karena ini hanya sebuah koreksi gitu ya itu pandangan umum candle yang turun ini tidak melanjutkan perjalanan dengan alasan ya karena memang dia tidak mau melanjutkan perjalanan kita mau ngapain gitu tetapi tentu ada ada sesuatu disini kenapa harga tidak melanjutkan turun yang ini ini juga tidak melanjutkan penurunan disini kenapa melanjutkan perjalanan nah kita harus melihat trendnya sebelumnya sehari dua hari kalau sehari dua hari kondisinya menaik kemudian muncul suatu pin bar seperti ini ini adalah candle bershadow atas panjang kemudian bodinya ke bawah nah kita akan melihat jeroannya isi dalamnya ya nah ini adalah isi dalamnya kita bisa melihat ini pola biris engulfing pada frame 15 menit tapi harga ini harga yang turun ini pada 4 jam ini belum selesai ya di 4 jam belum selesai kita bisa melihat lagi lebih kecil lagi ternyata yang turun ini di 15 menit ada candle kecil 4 price disini oh sorry ini adalah doji start sudah ini turun sesudah turun ini tidak ada candle lanjutan tidak ada candle lanjutan sebuah candle doji kemudian mendadak besar nah itu harus diwaspadai teman-teman apabila mendapati suatu candle kecil tidak berbudi kemudian candle selanjutnya adalah candle yang sangat besar bisa 3, 4, 5 kali lipat dibandingkan dengan candle sebelumnya maka ini hati-hati biasanya itu bisa menjadi trik pasar gitu ya ya sedangkan yang disini kenapa candle besar itu melanjutkan perjalanan kita harus melihat struktur dibangunnya candle ini ini candle 1 jam terbangun dari momentum yang bertambah ya kekuatannya bertambah kecil membesar besar-besar sedangkan yang disini kecil mendadak besar mentok oke sama halnya dengan yang disini turun mendadak besar sesudah mendadak besar ini candlenya close kemudian muncul candle hijau candle kecil nah disini memakan durasi yang cukup lama pada umumnya trader yang baru baru terjun melihat candle sebesar ini dia akan open posisi mengikuti candle ini tetapi sesudah satu candle ini turun tetapi hanya dalam bentuk shadow di satu jam ada 3 kali coba turun tetapi tidak melanjutkan perjalanan apabila kita menempatkan posisi disini sel 2 jam kemudian tidak untung 3 jam kemudian tidak untung maka ini menjadi sebuah tanda tanya kenapa selama 3 jam berlangsung kita tidak posisi kita masih minus masih merah maka kemungkinan besar ini bisa menjadi trik pasar kemungkinan besar ini posisi kita berlawanan dengan trend yang terbentuk kenapa ada shadow sesudah candle ini turun tapi bentuk shadow nah disini biasanya shadow ini adalah kerjaan para pedagang kecil atau riter yang terperangkap oleh candle besar ini dia ambil posisi sell dia tunggu ternyata 3 jam berlangsung harga tidak turun akhirnya posisinya ditutup dengan kondisi rudy jadi kalau 3 candle kemudian atau 2 candle kemudian penempatan posisi itu tidak menghasilkan berarti ini ada sesuatu ada kekeliruan dalam penempatan posisi gitu ya kemudian kita ambil contoh yang lain kita masih 1 jam ya masih di 1 jam kita lihat candle ini candlenya besar pada 1 jam sesudah itu harga naik mengikuti momentum yang terbentuk tetapi harga di close dengan dengan sebuah shooting star kemudian muncul momentum turun ke bawah kenapa candle besar itu tidak melanjutkan perjalanan mari kita lihat isinya ya isi dari candlenya yang membentuk candle tersebut 1,2,3,4 candle ini terbangun dari momentum oke momentumnya habis sesudah candle ini selesai muncul 1,2,3 candle candle pinbar kemudian mulai keluar momentum turun dalam pola biris engulfing 1,2,3 jadi sesudah candle ini harga tidak melanjutkan perjalanan dia sudah berusaha untuk melanjutkan perjalanan dengan munculnya kodakang retail yang melakukan baik karena terpengaruh oleh kenaikan harga ini tetapi harga 1 batang candle ini heightnya sendiri saja dia belum breakout kita lihat ya heightnya sendiri pada hari yang sama dia belum breakout heightnya sendiri dia belum breakout baru kemudian muncul candle besar pada sesi Amerika candle yang cukup besar baru bisa memberi breakout heightnya sendiri gitu ya nah trik pasar itu sering terjadi seperti ini juga candle naik sesudah itu harga turun kembali jadi kita harus mewaspadai memberikan fokus pada tingkat resisten kalau kondisi triknya adalah trik naik kemudian kita harus memperhatikan kecondongan harga kalau kecondongan harga swingnya itu menurun heightnya kita lupakan sejenak sambil memperhatikan apakah candle ini akan melanjutkan perjalanan atau tidak tetapi kalau kita lihat isinya bagaimana isinya candle naik kecil membesar momentum terbentuk pada 15 menit sesudah kecil membesar membesar tapi membesar sudah selesai dalam bentuk shadow disini kita mendapati sebuah pola candle yang seimbang disini kemudian muncul candle merah candle naik kemudian muncul candle turun berarti ini menjadi trik pasar pada sesi 1 jam kita lihat lagi ini juga kurang lebih sama trik pasar berbentuk shadow kemudian dia melanjutkan trik yang kedua 2 kali trik ya habis itu candle besar sekali tentu disini banyak orang yang akan terkecoh dan tertipu oleh pergerakan 2 kali candle ini nah apa sih yang menghalangi menghalangi candle ini coba kita ambil titik resistennya titik high nya kita lihat ke samping kita lihat ke samping sebelah kiri ya nah disini ada tingkat resisten yang paling tinggi disini disini ada harga pembukaan mingguan yaitu open pada hari senen oke nah disini terjadi pasar yang mengalami kebuntuan terjadi macet harga disini maka ini akan menjadi base pada bagian bawah pada bagian atas juga ada nah ini kenaikan ini tertahan oleh base oleh zona konsolidasi artinya kenaikan 2 kali harga ini hanya sebuah trik pasar yaitu dimana seller ini melikuidasi posisi sell nya ya jadi diambil keuntungannya harga naik ambil keuntungannya harga naik kira-kira penjelasan logisnya seperti itu trik pasar sering terjadi pada candle yang menaik dibandingkan dengan yang turun walaupun yang turun juga ada ya tetapi lebih condong untuk candle yang naik kenapa demikian karena hal ini lebih dipengaruhi oleh psikologi pasar yaitu manusia yang melakukan transaksi harga kita ketahui dalam kondisi ini condong ketika tidak ada trend yang kuat condong mengalami gravitasi dimana harga yang naik lebih sulit dibandingkan dengan harga yang turun nah trik pasar juga terjadi pada area breakout area breakout kita sering melihat daerah breakout terjadi false breakout seperti ini kita sudah yakin dengan pasti bahwa harga akan melanjutkan perjalanan yang panjang karena resistance sudah di breakout tunggu apa lagi harga ini pasti naik dan akan panjang apalagi ini membentuk pola ABC seperti ini itu adalah asumsi kita tetapi pada kenyataannya harga justru berlawanan dengan apa yang kita ketahui selama ini jadi di dalam pasar terdapat banyak sekali trik terdapat banyak sekali tipuan karena yang bermain forex ini bukan hanya kita kita hanya belajar dari teknik indikator teknik analisa kita kita belajar tentang pemakaian berbagai macam alat bantu dan kita apa yang kita pelajari itu semua pemain besar tahu apa yang kita lakukan itu semua pemain besar banker para spekulator besar tahu apa yang kita gunakan dan karena kita modalnya kecil rata-rata kita menggunakan stop loss sedangkan mereka yang besar tidak menggunakan stop loss mungkin mereka menggunakan teknik aging itu ya karena akan lucu sekali bank-bank besar dengan dana yang sangat besar dengan berapa triliun untuk melindungi aset mereka pada pasar falas menggunakan stop loss dan itu sesuatu yang sangat tak masuk akal gitu ya tapi money management dibutuhkan bagi kita sebagai spekulator kecil karena dana dan margin kita yang sangat terbatas jadi pada tingkat-tingkat daerah penting seperti ini sering terjadi false breakout gitu ya jadi kita harus memperhatikan tingkat yang lebih tinggi pada daerah yang rata-rata harganya sama seperti resisten nah disini para spekulan para calo itu memainkan memainkan psikologis dari pedagang kecil kadang-kadang nampaknya harga naik dan kita termotivasi untuk mengikuti apa yang terjadi pada pasar kita melihat bahwa trendnya memang naik dan kita ikuti ternyata ini hanya sebuah trik yang dimainkan oleh pelaku pasar para spekulan besar untuk mempengaruhi keputusan keputusan retail gitu ya oleh karena itu kita memang membutuhkan rencana transaksi alokasi manajemen resiko dan manajemen keuangan itu yang penting buat kita semua oke sampai disini video singkat ini tentang trik pasar semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kita semuanya sampai jumpa pada edisi video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati